Terima kasih. 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 kertas. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 EZ Podcast yang seandainya Sulit untuk mengontrol money Bikin join an account gitu Sama siapa? Parents gitu misalnya Atau dimana gitu Kan banyak tuh bank digital sekarang Kasih orang tuanya yang Biar kita gak suka Iya Jadi gak iseng-iseng ngecek Iya Lihat udah berapa Iya udah banyak nih Makanya sisihkan Sisihkan dulu tuh Jadi misalnya 200k udah disisihkan Sisanya silahkan Bebas Ya itu sisanya silahkan Mau dipakai kehidupan seharian atau gimana Ini idealnya dulu ya 10-20% itu kita tabung Yes Abis itu 20% Tabung buat emergency fund Ini dua hal yang berbeda Kalau yang Kalau tabungan itu yang 20% di awal itu kita taruh Jadi kita lupakan Kalau 20% yang setelahnya Itu kita pakai emergency fund Jadi kita masih tahu itu ada Kalau misalnya ada hal darurat itu diambil Sisanya 60% Kalau misalnya nih mau sedekah Monggo 10% dipakai 50% silahkan untuk kebutuhan hidup Oke Oke Make sense Nah terus Ini beda ya Sisihkan Dan sisakan Ribet banget ya bahasanya ya Saya kira sama Oh gitu Udah dipercerah lagi Iya sisihkan itu first Dunia permenabungan saya Iya jadi gitu Kak Agus Kalau misalnya nanti mau nabung Untuk Gen Z ya Kalau dibalik tuh gak akan kejadian soalnya Trust me Anyways Anyways We still have 10 minutes left Talk about this Which is super fast And I don't even Tiba-tiba langsung dar Gitu Udah lagi 10 menit Oh Kakak Yosef ada pertanyaan lagi Tidak Sebelum saya lanjut ke pertanyaan Setelah ini Tunggu katanya Tunggu Sebelum Sebelum tunggu pertanyaannya Tapi Apa nih? Misalnya you nabung gak sih? Kok penasaran banget Nabung lah Tidak Tidak Soalnya Gen Z gitu loh Turn out baru tau Gen Z gitu Tidak Kebetulan sama seperti Mr. Adi Saya juga dikasih Literasi soal keuangan Walaupun gak dari umur 9 tahun Tapi apa saya dulu Mengajarin nabung Sama kayak Mr. Adi Dikasih percentage Setiap orang percentage-nya kan Bada-bada orang Jadi dari kecil itu Yang pasti Tabungannya itu Ada untuk Jajan-jajan Ada untuk kebutuhan Karena dulu masih sekolah Satunya untuk sekolah Satunya untuk charity Pasti harus Sama kan Yang charity itu Harus ada Karena In order to receive More secara ikhlas We also give out To people Soalnya apapun yang Dititipkan ke kita Kita juga Bisa kasihin ke orang-orang Yang lebih membutuhkan Supaya sama-sama Merasakan apa yang Dianugerahkan Eh speaking of which Itu ada Itu ada Keyakinannya loh Oh iya kan Bahwa uang yang kita pegang Itu actually titipan Untuk kita Tapi itu milik-milik orang Iya For example If you're getting Your salary Gitu Like 10 ribunya itu Adalah Punya dagang sate yang di depan 5 ribunya Punya dagang minuman yang di depan So that When you came out From the campus You return it To them Itu ada loh Tapi I don't think everyone Is doing it Which is really fine Because everyone Had a different point of view About money And how to spend money How to nabung the money Yes Jadi kalian bisa cari Cara yang pas Untuk kalian Gak harus persis Sama kayak Mr. Adi Atau sama kayak saya Sama kayak Bapak Rich Bapak Kur Yang dari Buku itu Sama kayak yang lainnya But I strongly suggest Untuk yang sisihkan Dan sisakan That makes sense That's actually like Karena by the end of the day Kalau misalnya uangnya udah Terlanjur kepake Kita kan sadar saat habis Iya Baru nyesel Baru pelit Tiba-tiba Iya Biasanya kayak gitu Oh gitu ya Oh kaisi Kalau disisihkan dulu kan Ada masanya dulu Mungkin karena saya gengsi gitu Jadi kayak But I don't like that anymore So Ini ada pertanyaan lagi Oke siap Dari kakak Dwi Pernanyaannya adalah Kak Eh bener gak sih Oh iya Eh Salah Maaf salah baca Ternyata dari kakak Yoga Kebalik-kebalik Soalnya Soalnya ini kan Forum pertanyaan Dari podcast Sebelumnya Maaf Oke Jadi kak Yoga Halo Ini dari kakak Yoga Nanya Ini yang di bawahan Pernanyaannya ya Iya yang di bawahan Tips dan trik Cara menagih hutang Ke seseorang Agar kita bisa menabung Wah Oh bener nih Ini paling susah nih Biasanya nih Dipinyamin duit Sama temen Mau itu Mau puluh ribu Dua puluh ribu And then you're the type of people Or like person Yang gak enak Minta balik uangnya Soalnya kadang Kalau dimintain Mereka tuh ngeyel Banyak alasan Jadi tiba-tiba Kita gak enak Mintain dia duit Padahal kita perlu duitnya Untuk tabung Misalnya kayak gitu Cause I'm that type of person Oh you are Same Gak enak gitu loh Kita kayaknya Semua kayak gitu deh Makanya I don't have the balls Jadi Asking money Ya for me Minjam atau apapun Depends on jumlah Kalau jumlahnya itu Tak ikhlaskan Hilang I never ask it back Ah iya bener Itu mindset yang berbeda Soalnya dulu saya juga Pernah kayak gitu Pun sorry 5 ribu Iya 5 ribu gitu Gak pernah tak minta balik Misalnya Boleh dong Minjam Satu juta gitu I would say Sorry banget nih Cuman punya 200 Biar ikhlas ya Kalau gak dibalikin lagi ya Itu tips Iya Sorry banget nih Cuman punya 200 Especially if you already have Your family and so on Jadi kan banyak alasan Kita bisa pakai ya Iya bener Sorry banget nih Cuman ada 200 Hopefully it helps Gak usah dikembalikan I would say Langsung Stay the way Right in the face Iya Jadi kayak sedekah ya Itu yang dipakai Gak sedekah juga sih Gitu Tapi itu salah satu cara ya Tapi pernah gak nagihin orang Balik uang Misalnya Let's say Kaka Yosef ini punya uang 20 ribu Terus dia beli kopi Terus abis itu dia lupa Emang lupa nih Pernah lupa Bukan karena dia gak mau balikin Gimana caranya Minta balik Ya to be honest Like I said Gak pernah enok buat minta uang balik gitu Jadi walaupun dilihat Dia bawa 20 ribu Kiwir-kiwir gitu gak dimintain balik Could possibly 20 ribu yang tadi buat beli kopi itu Ya emang sebenarnya punya dia I mean like Dari sistem Dari stream of money ya Memang udah Memang jatahnya dia gitu loh Kapan sih kita berbagi Udah anggap aja berbagi Itu kalau gak ikhlas? That's how I make it ikhlas Oh jadi itu tipsnya Dikhlaskan Iya Makanya kalau Kasih jumlah yang diikhlaskan tuh Kaka Yoga Jadi jangan dikasih minjem Kalau kita gak ikhlas Dan udah tau Gak banggaan balik Walaupun orang itu tau Kaka Yoga punya uangnya Iya Dan kita mesti stay firm gitu loh Kalau misalnya memang nanti Pada saat kita gak mau Kasih minjem ya kasih aja Bilang aja gak mau kasih pinjem gitu Pernah gak kayak gitu? Pernah Dan abis itu gak temenan lagi Iya Karena either way Mau dikasih pinjem Dikasih pinjem gak akan temenan Dikasih pinjem dan ditagih pun Nanti gak akan temenan Jadi Iya sih Sama aja ya Iya Dan ya mungkin Some tips sih Kalau misalnya Nanti ada yang seperti itu Ya berapa sih yang kita ikhlas Untuk nanti Get it away lah Apalagi mungkin Kalau yang minjem tuh teman dekat gitu Kalau orang asing ya udahlah gitu Kalau teman dekat ya Ya berapa sih yang kita ikhlas Buat bantuin teman-teman loh Jadi sorry banget ya Kak Yogaya Kalau ditanya gimana caranya nagih hutang sih Agak susah I try to avoid it Terus abis itu Ini Mr. Hendru juga ada Salam Salam literasi keuangan Salam literasi keuangan Mr. Hendru Pokoknya yang mau belajar soal keuangan Di Alisabeth juga bisa banget ya Sebenernya Bisa banget Bisa belajar soal investasi Karena Alisabeth internasional Bekerjasama dengan MNC Securitas Yes Betul Securitas Ya Indonesia Jadi gampang banget Sebenernya nanti Kalau sekolah disini Apakah kalian hanya belajar Soal perhotelan dan bisnis Tidak Kalian juga belajar soal Ya Bahkan kita ada Buat yang Tertarik banget Sama Belajar saham And money management And so on Kita malah ada Nama komunitasnya Apa nama komunitasnya Iya Mahasiswa peduli pasar modal Menarik ya Jadi gak itu-itu aja Pokoknya seru banget lah Pokoknya kalau kesini Masa jaman-jaman pendaftaran Gak daftar dulu Elisabeth internasional Bener banget Gak terasa Mr. Adi Waktu kita ternyata Sudah satu jam Berlalu loh Seru banget loh Iya Pengen ada part 2 lagi Supaya lebih belajar lagi Soal menabung Tapi tadi kita ngomongin apa ya Sejam ya Menabung Oh menabung Pokoknya menabung Apa itu menabung Apa yang harus ditabung Yang baik Yang benar Yang buruk Cara menanggi hutang Semua omongnya udah jelasin Makasih banget Untuk semua sahabat-sahabat Podcast ASEAN hari ini Thank you banget Kakak, adek-ade Teman-teman yang udah selalu Stay tune Jangan lupa Kalau kalian ada topik Atau ada yang pengen Dibahas Mungkin di podcast ini Bisa banget kok Comment di Instagram Bisa di Youtube-nya Bisa Atau langsung chat ke Tim-tim podcasternya juga Bisa banget Supaya kalian juga Belajar dari Master-masternya Yang ada di Ashabat internasional Oke Misal tadi mungkin ada tips Terakhir sebelum kita menutup Episode podcast kali ini Ya mungkin closing statement ya Miss Ayu Thank you Yang pertama thank you Miss Ayu Dan juga tim kreatif Dari AZTV Ini keren banget ya And then Thank you Untuk para subscribers Yang sudah Nanya juga Dan udah mengikuti live kita Mungkin Gini Ngomongin nabung Yes Ngomongin nabung Itu Kita adalah Mengamankan Masa depan Dari masa kini Dengan berkaca ke masa lalu Gitu Jadi kalau misalnya Teman-teman punya Keinginan di masa lalu Mulailah dari masa kini Untuk mengamankan Masa depan kalian Dengan nabung Dan pastikan Nabung Kalian pelajari dulu Nabung Is not about Saving the money It's about Saving the value For your future Okay 100 ribu 100 ribu All the time Tapi value 100 ribu Nanti masih Enggak 100 ribu Kecu Terima kasih Saya belajar Sama-sama Banyak banget hari ini Mr. Adi Dan juga episode sebelumnya Senang banget deh Di season kali ini Ngebahas soal uang Karena ini bukan Sesuatu hal yang Selalu dibahas Dan kalau pun dibahas Belajaran Soal akutansi Yes Kayak gitu Jadi terima kasih Semuanya Terima kasih Sama-sama Sorry Sorry kalau ada kata-kata yang salah Tim guys Semuanya Oh ya Padahal Mr. Adi Biasanya kalau saya closing itu Saya tanyain apa kabar Seperti biasa Nanti di kamera tengah Bilang sukses luar biasa Barengannya Oke 1, 2, 3 Apa kabar Sukses Luar biasa Terima kasih Dan bergegas Terima kasih Terima kasih Elisabeth Elisabeth Internasional Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax